Tetapi sama semangatnya, apa yang baik di era sekarang, iya kita lanjutkan. Kayaknya nama kabinetnya begitu, ini gimana nanti posisi Demokrat di dalam untuk menyesuaikan diri? Ya, terima kasih Mbak. Justru ini kami ingin sampaikan, kami ini tetap mengusung perubahan dan perbaikan. Alasan mengapa kami bergabung, misalnya salah satunya, seperti yang disampaikan ketomong kami, kepada kami, kami semua, kader-kadernya, yang melatih terbelakang ini adalah pada saat kami menyampaikan, kami menitipkan nih, agenda perbuahan dan perbaikan kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu mengambil juga, bahwa boleh disampaikan, ya memang kita harus melakukan perubahan, agar ada perbaikan. Tetapi sama semangatnya, apa yang baik di era sekarang, iya kita lanjutkan. Dan ini kan bukan baru kali ini, kami sampaikan, tapi berulang kali, Mas Ahaye misalnya di PdP, di data politiknya ya, 14 Juli yang lalu, misalnya secara terbuka, live di 4 Stasiun Teliti Nasional, juga menyampaikan, bahwa apa yang baik dari, bukan hanya dari Pak Jokowi Dodo, dari RPSBY, Bu Mega, Pak Habibi, Busdur, Pak Artu, bahkan dari Bukano, kita lanjutkan. Ini satu dasar dulu nih gitu. Jadi, bagi kami sebenarnya, kalau kita bicara mengenipkan perbaikan, tetap kita akan berjuangkan, karena ini kita berbicara mengenai aspirasi pembangunan. Ternyata semangatnya sama. Hal ini kedua tentu, kita perlu ada fine tuning, karena bagaimanapun, kami meskipun memang Pak Prabowo menyampaikan, kita ini sejajar di sini, kita akan diskusi bareng-bareng, tapi kami sadar lah, kami ini anggota baru. Kami anggota baru, pemimpin koalisi kami adalah namanya Gerindra, dan yang baca persami adalah namanya Pak Prabowo. Nah, di sinilah kita akan mengikuti aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di dalam, yang lebih dahulu, sehingga kita akan diskusikan seperti apa. Perlu ada namanya sinkronisasi, fine tuning. Kami ini sadar dirilah, Pak, bagaimanapun kita punya konstituen, kita punya masyarakat yang kita perjuangkan, tapi di sisi yang lain kita harus tahu. Kita rumahnya udah beda nih gitu. Intinya udah fix ya, 21 September deklarasi ya? Nah, nanti Mas Ai akan menyampaikan secara langsung, termasanya ditanya oleh Mbak Livi ini kan, dan juga banyak teman lain, mengapa memilih Pak Prabowo, mengapa memilih bergabung bersama teman-teman Gerindra, Golkar, dan partai lain. Tanggal 21, hari Kamis ini, Mas Ai ketemu kami akan menyampaikan secara langsung. Kita tunggu nanti deklarasinya. Nah, dan di sana juga akan ada kejutan, yang pasti kami beri tempat yang luar biasa, apresiasi luar biasa kepada Bang Budi dan Pak Prabowo ya. Kemarin sudah menjadi Tuan Rumah yang sangat menghormati Pak SBI, Mas Ai dan teman-teman. Kamis, 21 September, gantian kami. Kita tunggu nanti deklarasinya. Baik, terima kasih Mas Zaki. Terima kasih Mas. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.